Assalamualaikum teman-teman Ngobras, balik lagi bareng aku, Laras. Dimana lagi kalau bukan di Ngobras, ngobrol bareng Laras. Semua punya cerita. Jadi, kali ini kita agak beda nih episode kali ini. Karena kan biasanya kita mengundang para selebriti-selebriti yang viral, yang mempunyai masalah hidupnya. Tapi di sini kan mereka ingin mengklarifikasi atau kita mengangkat sisi positifnya. Tapi kali ini kita kedatangan satu bintang tamu pilihan dari tim produksi Ngobras. Jadi, kemarin aku udah bikin di Instastory aku. Dimana kalau kalian punya cerita yang pengen kalian sharing atau pengen kalian obrolin ke Laras, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya tim Ngobras. Nah, sebelum kita masuk ke siapa sih narasumber kita kali ini atau guest star kita kali ini, kalian harus subscribe dulu. Subscribe sekarang, sekarang. Nah, narasumber kita kali ini akan bercerita tentang bagaimana kehidupannya yang broken home, orang tuanya divorce, bagaimana dia menjalani kehidupannya setelah orang tuanya divorce itu. Nanti bakal kita kulik-kulik lagi ya bagaimana dia bisa tetap semangat sampai sekarang. Katanya dia ini anaknya juga berprestasi. Langsung saja kita panggilkan Tiaaas. Tiaaas. Mana Tiaaasnya? Tiaas masuk Tiaaas. Tadu, Tadu, Tadu. Ini maksudnya bener sih namanya Aziza Pitaloka kading Tiaas tapi gua gak nyangk kalo MENGG Tiaas ini beneran loh. Iya lah. Beneran, Kak ini dan dia binang tampunya. Iya, iya. Aduh kaget, kaget, kaget. Tadu. Surprise. Tadu, kalo cerita broken home berarti ceritain gue dong. Bener gak? Gak apa-apa lah ya. Wah ini ntar dulu. Merti gue jangan cerita yang aneh-aneh sih tentang gue. Karena gini deh gini mungkin para netizen di rumah gak ngerti nih kenapa sih tiba-tiba hostnya jadi aneh gini. Jadi ini sebenernya adek kandung aku bener-bener sedarah terus tiba-tiba dia jadi narasumber disini tapi ini tim produksi ngobras gak kasih tau sama sekali kalau Tias yang dimaksud itu adalah Aziza Pitaloka Kading Tias. Karena nama aku sendiri Adis Tilar Sati Kading Tias. Jadi coba kenalin dulu deh sama netizen kalau aku udah kenal gak perlu kenalan lagi sama dia. Hai, jadi aku Aziza Pitaloka Kading Tias. Adinya dari Adis Tilar Sati Kading Tias. Eki E Larsatikus Nandar, Eki E Berbiharsati. Banyak namanya. Kalau di rumah panggilnya Laras. Jadi tuh kemarin ceritanya sempat liat Instagramnya dia terus kayak bilang pokoknya kalau kalian yang punya masalah atau pengen cerita langsung aja DM ke tim ngobras gitu. Aku pun udah tau kan tentang YouTube channelnya dia ini tentang ngobras terus kayak ah iseng eh ngasih surprise ke dia. Biar maksudnya mau cerita-cerita juga ke orang-orang luar sana gimana sih jadi anak broken home gitu. Makanya langsung DM kemarin ke tim ngobras eh ternyata gak. Tapi kalian tau ini adek gue kan? Iya ternyata gak kalau aku adeknya dia terus kayak yaudah ayo ayo ke studio gitu. Oh pantesan tadi katanya ujian ih aduh jadi jadi bingung nih jadi ngeblank nih mau ngobong apa nih karena adek. Jadi para netizen udah pada tau ya ini adalah adek aku dia pengen cerita tentang ya broken home dimana dulu memang kita keluarganya emang broken home ya. Iya begitulah. Ya lu langsung aja ceritain deh. Mungkin aku cerita dulu awalnya ya. Seperti yang kakak tau ya papa sama mama itu bisa di umur aku satu tahun. Yang berarti itu aku belum mengerti apa-apa sebenernya. Tapi kalau menurutku di anak umur satu tahun itu malah lebih berat. Karena ketika umur satu terus menjalankan umur dua tahun tiga tahun itu mulai membutuhkan kasih sayang seorang ayah ataupun ibu tuh yang bener-bener intens. Sedangkan aku saat itu karena mama sama papa bisa gak dapet kasih sayang seorang ayahnya. Jadi ada yang hilang lah ibarannya kayak gitu. Tapi ya masih bisa menjalaninnya dengan baik disaat itu karena mama pun ada tapi memang ada sesuatu yang hilang kayak gitu. Nah kalian kebayang gak sih anak umur satu tahun terus harus merasakan kehilangan sosok ayah? Mungkin dia berat sih dibagiannya tapi aku juga berat. Boleh gak sih aku curhat sedikit? Boleh ya? Aku jadi amat curhat sih. Karena ini ceritanya sama nih adek kakak kan. Jadi memang pada saat umur tiga tahun eh apa kelas tiga SD dimana aku tuh selalu ranking satu kan tadinya. Pas papa mama bercerai itu aku gak ranking satu lagi tapi nilai raport aku empat. Bukan merah loh merah itu lima ya aku empat mungkin hijau kali ya. Kalau aku sih sendiri aku ngerasa down banget pada saat aku kelas tiga SD itu. Nah kalau untuk kamu seumur satu tahun apa sih sebenarnya yang kamu rasakan pada saat itu? Aku jujur ya walaupun aku kakaknya aku gak pernah tanya kayak gini ke dia. Karena menurut aku aku takut itu kayak sakit sih. Kita kan mengingat itu sakit jadi kasian ke dianya. Tapi ya karena dia sendiri yang memutuskan untuk cerita disini ya udah aku tanya pada saat umur satu tahun itu apa yang kamu rasakan? Kalau ditanya apa yang dirasain di umur satu tahun itu jujur aku gak ingat. Karena itu satu tahun aku gak ingat. Tapi kalau ditanya kayak gimana rasanya? Kalau aku sering banget orang bilang gini ya kamu mah orang tuanya bisa di saat masih kecil itu gak masalah lah orang kamu gak ingat juga gak ngerasain apa-apa. Engga malah menurut aku tuh salah. Kalau aku disuruh milih lebih baik orang tuaku kalau bisa bisa di saat aku udah gede. Karena? Karena ya gini kalau seandainya masih kecil itu butuh banget seorang orang tua untuk bentuk karakter. Butuh orang tua di lingkungan sekitar. Kalau aku udah gede kayak aku ngerantau sekarang. Banyak kok temen-temenku yang gak punya orang tua di sebelahnya. Jadi aku ngerasa gak berbeda. Tapi ketika aku masih kecil aku ngerasa berbeda. Karena temen aku dijemput sama ayahnya sekolah, ada mamanya di sampingnya. Sedangkan aku sendiri karena mama pun harus berjuang untuk anak-anaknya yang kayak gitu. Sering sih nangis. Malah sering banget iri sama dia sebenernya. Karena dia masih kecil masih bisa ngerasain gimana diajarin sama ayah. Gimana setiap sabtu minggu weekend pergi sama ayah sama mama gitu. Terkadang aku pun marah kalau seandainya dibilangin kayak, Kamu mah enak gak ngerasain waktu pisah. Hidup kamu pas gede kamu udah enak. Enggak, enggak. Kalau aku disuruh milih, aku mau tukaran sama dia gitu. Bener-bener tukaran yang kayak gak apa-apa. Gue aja yang ngerasain waktu itu. Gue yang ada di posisi lu yang udah bisa ngerasain kasih saya orang tua. Maksudnya kayak udah bisa ngerasain gitu. Ada ayah yang ngajarin, mama yang disebelah gitu. Gak apa-apa gue waktu gedenya gak enak. Gue gak punya uang, gak punya apa, gak apa-apa. Yang penting gue dapat kasih sayang orang tua itu gitu. Karena yang gue butuhin itu bukan materi. Aku pengen tanya satu hal ya sama kamu ya. Ya. Sekecewa apa kamu sama orang tua karena perceraian mereka? Kalau ditanya sekecewa apa, aku gak kecewa. Karena aku tahu, aku belajar kayak, Mereka punya keputusan itu, mengambil keputusan itu karena Punya alasan tersendiri dan aku, aku menghargai itu. Tapi mungkin kecewanya itu, ya tadi aku bilang. Karena keputusan mereka itu akhirnya aku gak dapetin kasih sayang orang tua seutuhnya. Lebih ke itu sih. Tapi kalau saatnya kecewa ke orang tuanya, aku enggak. Tapi mungkin lebih kecewa ke keadaan saat itu. Sakit yang kamu rasakan pada saat perceraian orang tua itu. Kayak ingat sampai sekarang, aduh sakit banget rasanya dulu. Aduh, ya ampun. Sakitnya itu yang harus dipaksakan dewasa sebelum waktunya. Itu yang menurutku sakit. Karena gak semua orang bisa ngerasain itu. Melihat mama yang bener-bener pergi sendirian. Terus dibantuin mama. Yang aku melihatnya kayak, seharusnya aku belum saatnya tuh ngerasain itu. Sebetulnya dia dewasa banget sih. Dia lebih dewasa daripada aku. Karena kalau di jujur ditanya, aku banyak yang aku sesali dari perceraian orang tua aku. Dari berpisahnya orang tua aku. Hati aku memberontak. Tapi denger jawaban dia aku surprise. Karena kayak, aku pikir dia bakal jawab tadi ya. Sedih lah gue gak bisa terima. Masa harus berpisah gini-gini. Kehidupan gue jadi seperti ini, seperti itu. Tapi dia jawabnya wise banget gitu loh. Kamu bisa terima itu gitu. Sedangkan aku pun sampai hari ini. Terkadang masih kayak berpikir. Coba aja orang tua gue gak berpisah. Mungkin sekarang gue udah bisa jadi apa. Udah bisa seperti apa gitu. Kamu pernah gak sih merasakan itu? Pasti pernah dong jujur aja disini. Gak jujur kalau seandainya yang pertanyaan seperti tadi. Pernah kok, pernah banget mikir kayak. Wah kalau seandainya orang tua gak bisa. Mungkin gue sekarang udah kayak gini ya. Udah enak ya, udah ini ya gitu. Tapi gak tau kenapa kayak. Karena mama sama papa tuh sama-sama nguatin gitu ya. Maksudnya walaupun berpisah. Tapi mereka sama-sama yang positif. Yang ngasih tau kita tuh Alhamdulillah yang kayak baik-baik gitu. Jadi aku tuh lebih bisa memahami keadaan itu gitu. Lebih bisa menerima yang kayak. Oh emang udah jalannya nih orang tua buat pisah gitu. Emang udah jalannya. Emang udah mama udah jodoh mama sama papa. Emang cuma sampai segitu gitu. Gak bisa lanjut lagi. Dimana sekarang emang tugas aku sebagai seorang anak. Buat menerima itu. Malah buat bantu menguatin mama gitu loh. Bukannya nambah beban pikiran mama. Karena gak tau kenapa aku selalu berpikir. Kalau seandainya aku nyalain mama sama papa. Kenapa pisah. Malah nambah kayak bikin rumit gak sih. Karena menurutku kayak. Sesuatu hal tuh gak perlu disesalin. Kamu cuma perlu kayak. Oke hal itu udah terjadi. Pikirkan gimana kedepannya. Gimana cara ngelewatinnya. Jadi aku berpikir kayak. Ya udah gak apa-apa. Udah pisah. Ya yang harus dilakuin. Ya sekarang. Menguatkan diri. Menguatkan mama. Nguatin keluarga. Apalagi. Kayak dia bilang tadi. Dia tuh jauh lebih frustasi dibandingin aku gitu loh. Jadi. Waktu itu aku berpikir kayak. Kalau seandainya. Aku sama kayak dia. Menyalakan keadaan. Berharap mama gak berpisah. Atau apa. Hancur nanti gitu loh. Akan terbukti lah. Yang kata-kata yang kayak. Anak broken home tuh pasti. Hancur. Atau apa gitu. Aku gak mau itu. Karena aku gak setuju. Dengan kata-kata itu gitu. Setelah kamu. Dewasa. SD. SMP. SMA. Ada gak hal. Selama sekolah itu. Yang berpengaruh dari. Efek dari broken home ini tadi. Pernah. Pernah banget. Kok gak pernah cerita sih. Jadi. Waktu itu namanya. Anak SMA ya. Pacaran gitu. Terus pacaran. Main ke rumah. Orang tua pacarku. Pas. Sampai sana. Kenalan. Sama mamanya. Kenalan kayak. Namanya siapa ini. Oh anak siapa. Gitu. Anak ini tante. Terus. Abis dari situ kayak. Udah gitu. Cowokku. Bilang. Iya nih. Eee. Kayaknya gak bisa main ke rumah lagi deh. Kenapa. Gak apa-apa. Gitu doang awalnya. Terus. Pas ketemu lagi sama orang tuanya. Kayak gak suka. Kayak gitu. Aku. Ternyata ada temenku yang nyampein ke aku. Gini lo. Si mama itu gak suka kamu. Ini. Pacaran sama ini. Karena kan orang tua kamu pisah. Ya. Untuk. Orang-orang yang di luar sana. Gitu. Karena kan kalo sananya. Aku cuma bisa cerita sama lingkunganku. Ya. Orang-orang itu aja yang tau. Aku pengen bilang kayak. Harus kuat kok ngarepin kayak gini. Santai aja. Maksudnya kayak. Harus. Dewasa. Terima keadaan. Ambil positifnya. Gitu. Karena. Hal-hal yang negatif tuh. Gak selalu bawa negatif kok. Gak selalu bawa dampak buruk. Gitu. Yang negatif juga bisa jadi positif. Kalo kita bisa ngambilnya. Itu sih yang pengen aku sampein. Karena banyak banget aku ngeliat. Salah satunya temenku. Yang orang tuanya. Pisah. Sampai pengen bunuh diri. Aku pengen ngasih tau ke orang-orang yang kayak gitu. Tapi kamu pernah gak ngerasain kayak. Sampai pengen bunuh diri. Gitu. Atau pengen pergi dari rumah. Oh jujur. Aku pernah dua kali. Sebenernya bukan keadaan gara-gara orang tua pisah. Tapi. Karena. Keadaan keluarga yang didalemnya. Salah satu faktornya waktu aku berantem sama dia. Yang pengen kau buka. Apa ya? Kalo rasinya mungkin. Orang gak tau. Kalo rasinya mungkin. Kalo sebenernya. Sebenernya. Kala ras itu orangnya. Egois banget. Engga. Tapi sebenernya dari sisi egoisnya dia. Itu. Dia orang yang kuat banget. Dia orang yang penyayang. Hatinya lembut. Kayak itu sih, dia tuh sebenernya mencintai orang-orang di sekitar dia lebih dari mencintai diri dia juga gitu Jelek dan bagusnya dia itu pengen membahagiakan semua orang Padahal itu kan gak bisa ya Gue seneng tuh kata-katanya barusan Jadi memang baik dan buruk apa yang sedang aku kerjakan, apa yang telah aku kerjakan itu sebenernya itu bukan buat diri aku Tapi buat keluarga dan teman-teman terdekat aku Kamu kasih dong tips dan trik terakhir nih Tips dan trik buat teman-teman di rumah yang lagi nonton misalnya Oh iya aku juga broken home nih Kan banyak tuh yang misalnya kayak aku broken home tapi ngerasa kayak Yaudah lah karena papa mama pisah ya wajar dong kalau aku nakal Ya kayak aku dulu lah gitu Kalau misalnya aku nakal ya karena aku gak punya perhatian dari orang tua Jadi kalau aku nakal ya jangan salahin aku dong Salahin orang tua gitu dong Kebanyakan anak broken home kan kayak gitu kan Tapi kan kamu gak yang seperti itu kan Kamu yang menyikapinya begitu dewasa banget Kasih tips dan trik gimana caranya Supaya teman-teman di rumah yang broken home juga bisa menjadi seperti kamu Ada beberapa prinsip hidup yang aku pegang Yang pertama Jangan berhenti tapi istirahat Jadi kalau emang capek Yaudah kalian jangan berhenti Istirahat dulu Maksudnya berhentinya istirahat bukan berhenti Total berhenti itu yang pertama yang ngelatin Dan yang kedua Jangan pernah menyesal Jangan ada penyesalan Karena kalau ada penyesalan percuma Lebih baik ya udah yang salah Dilewatin Cari solusinya Gimana cara ngadepin kedepannya Kayak gitu doang Dan jangan pernah salahin broken home Gak ada salahnya di broken home Kalau kalian bisa menyikapinya Menyikapinya gampang kok Kalian lihat di sekitar kalian Lihat orang-orang di bawah kalian Lihat teman kalian Gak semuanya punya keluarga sempurna Gak semuanya bisa ngerasain apa yang kalian rasain Mungkin orang tua kalian bisa tapi kalian masih bisa sekolah Ada juga orang tuanya utuh tapi gak bisa sekolah Tuhan itu adil Kalau kalian Karena broken home itu menurutku ada dampak positifnya itu tadi Menguatkan mental kok Kalau bisa diambil positifnya Jadi gitu ya Teman-teman di rumah Para netizen di rumah Teman-teman ngobras Broken home itu tidak menjadikan kalian Untuk menjadi seseorang yang buruk ke depannya Broken home itu malah dijadikan Apa tadi Jadikan pembelajaran Jadikan pembelajaran Jadikan cambuk Jadikan kekuatan Bahwa Dengan keluarga broken home Saya tidak boleh seperti itu Saya harus Lebih baik Daripada orang tua saya Seperti itulah ya Teman-teman Jadi Yah Selesai sesi curhat bareng adek hari ini ceritanya Sesi ngobrol-ngobrol bareng adek Lain kali kalau mau kesini Tak kita tahu Bohong loh Ada apa-apa di jalan Ya kan Terakhir deh Terakhir nih Terakhir ada yang mau disampaikan Buat orang tua kita di rumah Terakhir Buat mama papa Buat mama papa Mama sih Duluan ya kali ya Makasih Udah jadi Wanita yang sangat kuat Udah tegar Udah ngelahirin aku Udah tampak baik-baik saja Walaupun sebenarnya aku tahu betapa sakitnya mama Dan buat papa Aku yakin kok papa Laki-laki yang bertanggung jawab Bisa mencintai anak dan istri-istrinya Hah? Istri-istrinya gak tuh? Karena kan mama udah mantan istri Oh Ya kan bener Istri-istrinya Karena kan papa kan udah punya istri juga sekarang Bener Maaf Momen haru ini harus dirusak Dengan kekagetan aku yang banget Masih gitu Karena kan sebelumnya istri juga mantan sih Buat aku juga Apa yang mau sampe Buat kakak Jangan terlalu egois ya Tapi udah baik kan kok gak egois-egois banget sekarang Karena di ini ya Iya Depon kamera Ada kamera doang Dibarain nanti Ya udah oke Aku juga buat kamu Semoga Tetap menjadi adek yang membanggakan Amin Amin Harus selesai sarjananya Amin ya Amin Thank you Sekali lagi udah main-main ke ngobras Aduh Thank you sayang Jadi sedih Ya temen-temen Ngobras Aku balik lagi deh ke bangku aku Oke Temen-temen ngobras Terima kasih banget udah Mau menyaksikan ngobras sesi curhat bareng adek ini kali ini Jangan lupa subscribe Like, comment, and share video ini Dan kalo misalnya kalian pengen aku ngundang siapa Atau pengen ngobras apa Boleh juga komen di bawah ini Oke Sekali lagi Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih